Berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku Sahabat Youtube dimanapun bagaimana kabarnya Bagaimana kabar kalian Semoga kabar kalian hari ini baik dan sehat selalu Oke kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam Materinya adalah tentang pemuaian Simak video ini Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen Kalian telah mengetahui bahwa kalor adalah bentuk energi Yang dapat meningkatkan suhu suatu benda menjadi lebih panas Adakah sifat benda lainnya yang dapat dipengaruhi oleh kalor? Cobalah kalian perhatikan jendela yang ada di ruang kelas Kaca-kaca yang terpasang di jendela tersebut Apakah dipasang dengan pas Atau dibuat sedikit lebih longgar dari dudukannya Misalnya besi atau kayu Mengapa dilakukan demikian? Apakah ada hubungannya dengan bertambah panjang Atau luasnya kaca atau besi dudukan tersebut Apakah pemuaian itu? Pemasangan kaca dan jendela yang kalian perhatikan tadi Berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pemuaian Pemuaian terjadi di kehidupan kita sehari-hari Baik disadari maupun tanpa kita sadari Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah peristiwa di mana suatu benda ukurannya membesar Baik panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume yang dipengaruhi kalor Pemuaian dapat terjadi pada saat padat, cair, dan gas Pemuaian 1 Secara alamiah, jika suatu benda dipanaskan Maka akan terjadi pemuaian Sebaliknya, jika benda didinginkan Atau suhu panas menurun Maka akan terjadi penyusutan Atas dasar itulah Para ahli konstruksi dan desain bangunan, jembatan, dan jalan raya Harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan Karena perubahan suhu Seperti pemasangan besi pada jembatan Maupun rel, kereta api Tidak boleh disusun terlalu rapat Dan perlu ada rongga Tujuannya apa? Tujuannya agar besi tidak melengkung saat siang hari atau suhu panas Sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan Pemuaian dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Berikut ini adalah contoh masalah dan cara mengatasinya 1. Pemasangan kabel listrik atau telepon Jika dilakukan di siang hari Harus memperhatikan pengerutan pada malam hari Agar saat menyusut kabel atau kawat tidak putus 2. Pemasangan kaca jendela dan tingkainya Harus dibuat agak longgar Agar saat memuai kaca tidak pecah 3. Sambungan antar rel kereta diberi ruang Agar saat besi memuai rel tidak bengkok 4. Pada mesin kendaraan bermotor Dipilih logam yang tahan panas Dan koefisien muainya kecil Agar saat terjadi pemuaian Tidak mengganggu kinerja mesin 5. Pemuaian panjang Pemuaian panjang terjadi pada satu bagian sisi pada benda Misalnya, pemuaian yang terjadi pada panjang suatu logam Apakah jenis logam yang berbeda mengalami pemuaian berbeda atau sama? Tentu saja berbeda Perhatikan koefisien muai panjang pada tabir Antara satu benda dengan benda yang lain ternyata memiliki koefisien muai panjang yang berbeda Dengan demikian, perubahan panjang akibat suhu untuk setiap benda tersebut jelas akan berbeda Cara menghitung pemuaian panjang Pemuaian panjang dapat dihitung dengan persamaan L sama dengan L0 Kali di dalam kurung 1 ditambah alpha kali delta T Keterangannya, L adalah panjang akhir, satuan meter L0 itu panjang mula-mula, satuannya meter Delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter Alpha adalah koefisien muai panjang per derajat celcius Sedangkan delta T adalah kenaikan suhu dalam derajat celcius Contoh Suatu batang logam pada suhu 10 derajat celcius memiliki panjang 100 cm Tentukan panjang tersebut pada suhu 310 derajat celcius Jika alpha sama dengan 0,000012 per derajat celcius Kita tulis yang diketahui Yaitu L0 sama dengan 100 Delta T sama dengan 300 derajat celcius 300 derajat celcius ini Dari perhitungan 310 derajat celcius dikurangi 10 derajat celcius Lalu ditanyakan berapakah L Kita masukkan ke dalam persamaan L sama dengan L0 kali di dalam kurung 1 ditambah alpha kali delta T Kita masukkan angka-angkanya Lalu kemudian kita hitung Yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu Sehingga menghasilkan nilai 100,36 cm Jadi panjang batang logam setelah dipanaskan adalah 100,36 cm Pemuaian luas Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua arah sisi-sisi benda Pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang Cara menghitung pemuaian luas Yaitu A sama dengan A0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T Di mana A itu adalah luas akhir A0 adalah luas mula-mula Beta itu adalah koefisien muai luas Yang besarnya adalah 2 kalinya koefisien muai panjang Sedangkan delta T adalah kenaikan suhu Pemuaian sat cair Sat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan Sat cair relatif lebih mudah teramati dibandingkan sat padat Salah satu contohnya adalah pembuatan termometer Yang memanfaatkan sifat pemuaian sat cair di dalamnya Atau ketika kita memanaskan air di dalam sebuah panci yang penuh Maka ketika mendidih Air di dalam panci akan tumpah Mengapa? Karena airnya memuai Pemuaiannya lebih besar dibandingkan dengan wadahnya Sehingga air ketika memuai ketika mendidih Air itu akan tumpah Pemuaian sat gas Seperti halnya sat cair Gas juga akan mengalami pemuaian Jika diberikan kalor dalam jumlah tertentu Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Untuk menerbangkan balon udara Memompah bahan sepeda tidak perlu terlalu kencang Dan jangan letakkan balon di tempat yang panas Pada gambar itu adalah sebuah percobaan Di mana ada sebuah botol kosong Ujungnya diberi balon Nah botol kosong tadi dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas Nah ketika dimasukkan ke dalam air panas Maka udara di dalam botol akan memuai Sehingga mengakibatkan balon akan tegak berdiri Karena udara di dalam balon itu akan memuai Nah tugas mandiri Tugas mandiri ini silahkan dikerjakan Ini sebagai tolok ukur bagaimana pemahaman kalian Tentang materi pemuaian pada kali ini Ada lima soal Satu, apa yang dimaksud memuai Dua, sebutkan macam-macam pemuaian Tiga, suatu batang logam pada suhu 30 derajat celcius Memiliki panjang 100 cm Tentukan panjang tersebut pada suhu 50 derajat celcius Jika alpha atau koefisien w panjangnya adalah 0,000012 per derajat celcius Empat, sebutkan permasalahan dan cara mengatasi pemuaian Dan lima, sebutkan manfaat pemuaian Oke, demikian tadi sahabat youtube Tentang pembelajaran IPA Pokok bahasan pemuaian Semoga ini dapat bermanfaat Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen Terima kasih Sub indo by broth3rmax